Kota yang terkenal dengan slogan, Bulu Kumba berlayar. Disinkan saya memperkenalkan makna dari sebuah perjuangan yang ada di kota Bulu Kumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan saya, Indan Biajaya dari kelas 2018A, pendidikan guru pendidikan anak usia dingin, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Disini saya akan memperkenalkan salah satu monumen bersejarah yang ada di Bulu Kumba. Monumen Korban 40.000 Jiwa Kabupaten Bulu Kumba Dipersembahkan untuk para pahlawan yang gugur ditembak oleh pasukan Westerling yang terjadi di antara tanggal 11 Desember 1946 hingga 17 Februari 1947. Sesuai sejarah, tahun 1946 sampai 1947 merupakan lembaran kelam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Konon, 40.000 orang dibantai dalam sebuah operasi penumpasan pemberontakan oleh pasukan khusus Belanda yang dipimpin oleh Raymond Per Paul Westerling. Mereka dibunuh secara kecil. Para pria dan pemuda diminta mengakui keterlibatan mereka. Dalam perlawanan terhadap Belanda, di depan keluarga, mereka disiksa sebelum akhirnya ditembaki rumah-rumah dibakar dan diledakkan dengan granat. Dalam tiga bulan saja, peran itu menelan korban 40.000 jiwa. Mereka terdiri dari kalangan militer dan masyarakat. Namun, data ini masih jadi perdebatan. Sejarawan daerah juga menyatakan, angkanya tak sebanyak itu. Penggunaan kata 40.000 hanya karena banyaknya korban yang tak terhitung jumlahnya. Penggunaan angka ini digaungkan oleh toko sulsel, Kahar Musakkar. Saat itu, Kahar Musakkar yang pertama kali menggunakan kata itu untuk menarik perhatian dunia internasional. Bahwa kasus pelanggaran HAM terbesar pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Untuk mengenam peristiwa tersebut, dibuatlah Monumen 40.000 Jiwa dan Nama Jalan 40.000 Jiwa. Karena sebagian para korban dikuburkan secara massal di lokasi ini. Monumen korban 40.000 Jiwa berdiri sebagai pengingat peristiwa itu. Monumen ini terletak di pinggir pantai Merpati, Jalan Yur Sudarsol, Kelorahan Teran-Teran, Kejabatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulu Kumba. Lokasi ini sekitar 500 meter dari kantor Bupati Bulu Kumba. Bangunan ini dirintis oleh sejumlah budayawan wakal Bulu Kumba, lalu dibangun oleh Dinas Tataruan dan Cipta Karya, pemerintah Kabupaten Bulu Kumba sejak tahun 2015 lalu. Dari cerita salah satu pegiat seni dan budaya di Kabupaten Bulu Kumba, Ahmad Dasrapa Bottingi. Pantai Merpati adalah tempat bermuara darah dan air mata korban yang tewas akibat kekejaman komandan pasukan Belanda di Sulawesi Selatan. Tempat eksekusi korban memang ada beberapa titik diantaranya, di sungai Bentenge. Sejumlah pejuang yang tewas di sana diantaranya Abdul Muhammad Karim dan Ibrahim. Mengapa monumen korban 40.000 jiwa di Bulu Kumba dibangun di pantai Merpati? Karena darah dan air mata korban yang dibantai ditembak mati di sungai Bentenge, mengalir dari muara ke pantai di belakang monumen ini. Ungkap dan caca sapaan Ahmad Dasrapa Bottingi pada ekspos monumen korban 40.000 jiwa dan pejuang keperdekaan. Dari data registrasi Kepala Pemerintah Negeri, Januari 1954, jumlah korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan, yaitu korban dari Bulu Kumba, tercatat 214 orang. Saya berharap semangat perjuangan masih dilanjutkan sampai saat ini. Bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita survei untuk menghadapi persoalan kehidupan bangsa, termasuk menghadapi COVID-19 sekarang. Para petua di daerah berpesan kepada seluruh generasi muda untuk selalu menghargai pengorbanan para pahlawan Dengan mewarisi jiwa semangat jua, serta heorisme perjuangan. Beliau juga berpesan agar semangat momentum peringatan korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan ini terus berkobar dan tidak ada lagi toleransi terhadap penjajahan. Menurut saya, hakikat dari peringatan ini yakni kemerdekaan tidak diraih dengan cuma-cuma, namun melalui pengorbanan, di mana begitu banyak perjuangan yang telah gugur dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai Monumen Korban 40.000 jiwa yang ada di Pulau Kumba. Lebih dan kurangnya mohon di maafkan, mobilan di komentar di daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!